Intro Agar aksi berjatnya dapat berjalan lancar, pelaku pecambulan atau kekerasan seksual terhadap delapan santri, seorang oknum pimpinan ponpes di Indragir Hulu inisial AU 41 tahun menggunakan modus dengan memberikan pengetahuan dan tata cara mandi wajib atau junub kepada santri. Kasat Reskim Polres Inhu AKP Primadona mengungkapkan kasus penjabulan atau kekerasan seksual terhadap delapan santri yang dilakukan pelaku AU 41 tahun, yang merupakan salah seorang pimpinan ponpes santri di Indragir Hulu, yaitu melancarkan aksi berjatnya dengan modus memberikan praktek tentang mandi junub atau mandi wajib. Bahkan terkait dengan perkara cabul atau kekerasan terhadap seksual terhadap anak ini, terutama kami tambahkan dalam motif daripada pelaku tersebut, yaitu pelaku ingin memuaskan hasrat seksual terhadap delapan, kemudian modusnya, modusnya dalam hal ini, yaitu pelaku bertuah-tuah melakukan pengawasan terhadap pelajarnya dengan bahasa daripada pelaku, yaitu memberikan pelajaran junub atau mandi wajib. Makanya singkong dengan waktu kejadian oleh pelaku ini, yaitu di hari atau bahkan situasinya subuh, karena pelajaran junub, ya setelah itu subuh dilakukan mandi wajib. Guna menghindari kecurigaan sejumlah santri, pelaku selalu melakukan aksinya tersebut di waktu santri lain sedang tertidur lelap, yakni pukul 3 dinahari. Dunia Keputra melaporkan.